Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita lanjutkan Nah, sekarang kita lihat Kenapa sih etik jenis tanggung jawab ini penting Jadi etika tanggung jawab ini Dalam pikirannya Levinas adalah jawaban atas kecenderungan manusia yang egois Manusia itu cenderung egois Yang dipikir selalu dirinya sendiri dulu Kalau guru saya dulu kalau memberi ilustrasi contohnya Manusia itu selalu egois Kalau pas nonton foto bareng-bareng Kalian kan selalu nyari diri kalian sendiri dulu Ya kan? Jadi Kamu mesti nyari fotoku dulu yang mana kan Tidak mungkin temenmu Nah itu ciri paling gampang Bahwa orang itu egois Jadi dipikir dirinya sendiri dulu Nah, cuma ini kalah dengan orang yang mencintai Orang yang mencintai itu bisa saja dia yang dicari foto yang dia cintai dulu Jadi nanti Kamu lirikan ya kalau pasanganmu nonton foto bareng-bareng Nyari aku dulu atau nyari dia dulu Kalau nyari dia dulu Jangan egois ini orang ini Nah, jadi kata Levinas Manusia itu punya kecenderungan Menyerap segala yang ada di sekelilingnya Sesuai dengan perspektif pandangannya Sehingga bisa dia kuasai Jadi ini kecenderungannya orang Ingin menguasai segala sesuatu di luar dirinya Dia ingin jadi yang ngontrol semua yang ada di sekelilingnya Ini yang membuat orang kadang-kadang sok tahu Sok bisa Sok mampu Sok kuasa Kita itu kalau sudah di wilayah kita Itu kan merasa menguasai segala di sekeliling kita Misalnya kalian sudah Orang tahu semua kalian rajin ngaji filsafat Itu kadang-kadang kalian merasa Wah, aku sekarang ngerti filsafat Jadi kalau ditanya orang Meskipun tidak ngerti tentang filsafat Kalian berusaha kayak ngerti Iya kan kalian Wah, masak sering ngaji filsafat Pertanyaan gini aja tidak bisa Ngarang-ngarang sidik lah Nah ini sering terjadi Jadi orang itu ingin jadi pengontrol situasi sekelilingnya Dia akan membaca segala yang ada di sekelilingnya Dicocokkan dengan perspektifnya Dengan cara pandangnya, cara hidupnya Bahkan cenderung ngatur agar sekelilingnya ini cocok dengan dirinya Misalnya, wah ini embok warnanya jangan hijau Saya sukanya ungu ya Besok tak mirip diganti ya Mumpung punya kuasa Orang cenderung begitu Membaca perspektif dirinya saja Agar dia bisa mengendalikan sekelilingnya Jadi ini yang pertama Dan ini kadang agak sulit kan Misalnya teman-teman yang putri sudah terlanjur Dicitrakan bahwa Perempuan itu pintar masak misalnya Nah itu kadang-kadang yang memaksakan diri Harus ngerti masakan-masakan Harus ngerti tentang itu Akhirnya menyusahkan dirinya sendiri Jadi ini kecenderungan yang pertama Dia ingin jadi yang mengontrol situasi sekelilingnya Kemudian yang kedua Dia menganggap Antara aku dan yang lain Ini dua hal yang berbeda Tapi dalam pengertian Yang lain Harus Hadir untuk membuat aku nyaman Kalau tidak Aku pergi atau engkau yang pergi Nah itu kecenderungan manusia Kalau kalian punya teman Tidak cocok sama diri Bukan itu Aku yang pergi Aku tidak cocok Atau kalau bisa Dia tahu siri saja Bikin tidak kerasan Biar pergi Karena kalian ingin Hidup ini Sesuai bayanganmu Sesuai skenario Ini nanti Kalau di filsafat barat Karena orang menyebutnya Membaca segalanya Dengan aku Dengan narasi tunggalku Kita itu Cenderung Kalau bahasa Ilmu Apa Bias kognitif itu Kita cenderung Availability Bias Jadi Availability Bias itu Mencari contoh Yang cocok saja Dengan pendapatku Yang tidak cocok Disingkirkan Cari contoh Yang ada Yang dekat Yang mudah Yang cocok Kita selalu begitu Kalau berpikir Ah Tidak usah takut merokok Simbah saya itu Sampai umur 100 tahun Merokok Masih sehat saja Ini namanya Availability Bias Ngambil contoh Yang paling dekat Yang paling mudah Yang ada Yang sesuai Dengan pandanganmu Jadi Adanya Yang cocok ini Ini diajikan contoh Kamu tidak mengambil contoh Padahal Ada loh Orang itu Yang tidak sampai tua Karena rokok Meninggal Itu tidak diambil Yang diambil Tetangga saya Sampai umur 80 Masih sehat Meskipun merokok Ini namanya Availability Bias Seolah-olah Benar Padahal tidak Itu memang Muncul dari Hasrat kita Untuk selalu Dianggap benar Kita ingin Agar lingkungan Sekeliling kita Itu Menut Ikut Dengan Pendapat kita Nah ini Nanti dasarnya Kenapa Levinas itu Kemudian Merumuskan Etika Tanggung jawab Baik Ini Yang pertama Yang kedua Etika Tanggung jawab Yang merespon Egoisme Manusia itu Levinas Mengkritik Pikiran-pikiran Etik Sebelumnya Pikiran Etik Sebelumnya Itu Kata Levinas Ya Kan ada Sebelumnya Immanuel Kan tadi Ada Aristoteles Ada Stuart Milbentam Utilitarianisme Itu Kata Levinas Sifatnya Sebagian Besar Itu Egois Jadi Yang Dipikir Selalu Aku Yang Baik Bagaimana Membuat Aku Jadi Orang Baik Kan Fokusnya Selalu Kesitu Ya Benar Memang Etik Itu Memperbaiki Diri Fokus Pada Yang Baik Meninggalkan Yang Buruk Tapi Kalau Modelnya Egois Akhirnya Apa Yang Dipikir Dirinya Sendiri Terus Tidak Peduli Yang Lain Tak Kasih Contoh Ya Pernah Tidak Disini Atau Mungkin Teman-teman Pernah Bersikat Begini Ada Yang Memberitahu Kalian Eh Teman Yang Sana Itu Suka Ngomong Jelek Tentang Kamu Ah Biar Saja Dia Ngomong Jelek Toh Dosa Dosanya Dia Yang Penting Aku Tidak Terpengaruh Malah Dosaku Nanti Bisa Dikasih Ke Dia Ini Egois Jadi Kamu Pengen Jadi Baik Sendirian Tidak Peduli Temanmu Rusak Jadi Tidak Peduli Temanmu Masuk Merakayus Masuk Merokok Dewa Aku Tak Melbut Suargo Ini Cuek Namanya Jadi Pelajaran Pelajaran Etik Sebelumnya Itu Hanya Fokus Pada Dirinya Sendiri Ini Agak Egois Padahal Egois Itu Tidak Etis Jadi Kamu Juga Harus Peduli Kalau Ada Yang Lain Yang Perlu Juga Jadi Orang Baik Jangan Biarkan Ah Biar Raja Yang Lain Rusak Yang Penting Aku Tetap Baik Apa Teman-teman Itu Tontonannya Di HP Gitu Gitu Yang Penting Aku Baik Biar Aja Mereka Mereka Sudah Besar Sudah Tahu Mana Baik Mana Buruk Kan Kita Selalu Begitu Kita Abai Dengan Orang Lain Nah Teori Teori Etik Sebelumnya Jarang Yang Menyentuh Keterbukaan Kepedulian Rasa Hormat Pada Yang Lain Ini Selalu Fokusnya Apa sih Perbuatan Baik Itu Dasarnya Dari mana Dari hati Dari Tuhan Atau dari Kesepakatan Masyarakat Tujuannya Kesenangan Apa Kebahagiaan Fokusnya Selalu Kesitu Dan Akarnya Selalu Di Aku Nah Sekarang Levinas Menawarkan Etika Tanggung Jawab Yang Isinya Adalah Membuka Diri Silahkan Yang Lain Hadir Sesuai Kenyataan Dirinya Apa Adanya Kita Bersama Sama Saling Melakukan Yang Terbaik Untuk Yang Lain Nah Ini Rumus Etika Tanggung Jawab Dari Levinas Baik Jadi Ini Sudah Bisa Mulai Ditangkap Yang Diinginkan Oleh Levinas Dari Gagasannya Ini Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh